Jadi orang yang cinta kepada Nabi, di akhirnya dia akan mendapatkan Allah Bungalata'ala langsung nabuk Hakikatnya mentah hati Nabi, siapa yang mentah hati? Allah Siapa yang mentah hati? Allah Siapa yang mentah hati kepada Nabi? Bungalata'ala maka semua dia adalah taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi mencintai Nabi, mengikuti-ikuti Nabi, mengamalkan ajalah Nabi selama untuk kita InsyaAllah wujud ke taatan atau kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kok disuruh mon dimanjutkan malala ala dirolongan Maka masalah apa lagi kira-kira yang akan datang? Di mana ada masalah? Orang yang mendapatkan Allah dalam kehidupannya Betul nak turunan sampai Madinamaya wala salai Akai arah jarakwasan Nak terpunir lah dengan dia Dalam alamak di bulan Berarti nalurungan hukuman Dalam alam alamak di bulan Hakikatnya dia telah mendapatkan Sudah dalam hal ini Orang yang kehilangan Allah Orang yang jawab dari Allah Maka sempurian Tidak mendapatkan apa-apa di dunia Walaupun dia raya Walaupun di dunia dia orang raya Walaupun dia punya segala kalangan di dunia Tetapi jauh dari Allah Jauh dari agama Allah Maka hidupnya di dunia Pasti tidak akan bahagia Walaupun dia akan bahagia Walaupun dia akan bahagia Walaupun dia akan bahagia Maksudnya setakirat, alaih yukiri Allah berjanji Dia akan memasukkan ketenangan kebahagiaan Kepada seorang Allah Apapun keadanya Kalau dia orang kaya Maka ketahatannya yang membawa dalam kekayaannya Dia akan bahagia kalau dia seorang kejabat, maka ketahatannya kepada agama yang akan membawa dia wakil dalam jabatannya, maka dia orang yang tahan dia akan nanti di dalam jabatannya dia orang yang diberi jabatannya dia takut kepada Allah kalau dia orang miskin maka kalau bahagiannya dia walaupun dilarang kemiskinan jadi ketahat tapi sebaliknya dari mengingati Allah dari mentah hati Allah maka Allah akan maksudnya bukan susah dalam hatinya walaupun dilarang kemiskinan susah di dalam hatinya sehingga dunia yang dia miliki tidak bisa memahami anak dia wakil di dunia ini sebelum dia mati dunia ini akan menjadi musuh wakil di mana ini sebelum dia tinggalkan dunia ini begitu pun setelah diwakilkan pada hati Allah kemahani yang dipakai noong yang gak kena wajah Allah tetapi coba harta yang kita pelanjari harta yang kita pelanjari untuk mewujudkan daripada perintah Allah subhanahu wa ta'ala harta yang kita pelanjari untuk menggembirakan Allah subhanahu wa ta'ala bakat subhanahu wa ta'ala ya tak Alhamdulillah 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 wa kafah wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadin Nabi Mustafa sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa barata wa salamu tasliman kathiran kathira faqahi wa salamu subhanaka ala bilmala illa ma'am lam tanah innaka anda aliyyul hakim fuma ya lakwad ikana lakwad fi rasul lalih aswad al-hasan wa barata Nabi sallallahu alayhi wa sallam taraktu fi'lum amrayni lam tadillu wa ta'asakum bihima lam tadillu abadah qala kitabullahi wa sunnata nabi awqamabala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ya itu bapak-bapak ibu-ibu jamaah maulid yang insyaallah ibu-ibu ibu-ibu yang kaki kita lena al-bi-ibu masyarakat mengatai ibu-ibu 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 jama-jama malam maka perkumpulan kita mulia sebagaimana mulianya orang yang tidak beringat di hari kelahirannya pada saat ini jadi teman-teman pemalegbi selesoran pemalegbi lebih khusus yang kita mulia bersama para tokoh agama tokoh pendiri yang insyaallah juga membuangkan waktunya bersama-sama dengan kita pada malam ini lebih khusus lagi adina pengurus atau paginya masih kita yang yang berbagi agama kada resok pada bunga yang masih lengi kenapa kita mesti selalu berkumpul berjamaah jadi walaupun diperingatkan diperingatkan hari kelahiran dalam kita hasil dengan berbagai macam alasan padahal kurang bahas yang dihubung sebelum kita lahir perkara yang baru juga akan nampak pada akhir zaman ada satu bidang bidang kurang bagi Andre kurutan sesenah ini akan jual tak imam samping itu bidang macam dia apa ini cipu pembawa tapi ada apa ada bidang sana ada bidang dalam maka maka dia Andre kurutan kata bidang kubunan dan wajib bidang wajib selesai dicontohkan pembawa pesantren tidak dicontohkan di jaman nabi di atas sekolah di atas pesantren di jaman nabi tetapi ternyata ada anak-anak kita yang tumbuh yang keluar dari pembawa pesantren kembali ke lepangan agamanya pesantren itu bidang tidak ada di jaman nabi tidak dicontohkan di jaman nabi tidak diperintahkan di jaman nabi kepada ke pembawa sekolah jadi dia tidak tidak apa sesuatu ya bidang wajib termasuk sama orang ya itu yang dikata dalam sesuatu hidup jika menuju semuanya juga tidak pernah diperintahkan di jaman nabi tidak dicontohkan di jaman nabi tapi tapi ternyata di jaman ahli pak umar mulai diadjurkan dikumpulkan rampung diwetul nabang lutar semam memperintah terkumpulah ayat suci yang berantikan keujud dalam satu kitab yang juga sekarang ini tidak wajib tidak tetapi wajib mending ini hanya orang-orang tertentu saja yang bisa membaca Al-Quran hanya orang yang hafal Al-Quran saya ternyata orang-orang tidak akan tidak sampai pada hari ini tidak bisa tidak wajib tidak wajib yang tidak wajib kenapa berkumpulnya orang-orang dalam satu majelis Nabi janjikan sebelum mereka beranjak karena mereka mulai kemerkumpul kita ini yang berlumuran rosa yang serba kekurangan mata kita semua yang ada dalam anggota Tuhan kita hari-hari bergeriman dengan maksiat jadi kita datang ke tempat yang paling baik dengan niat yang baik berkumpul belajar bersama dengan orang-orang yang baik maka pada malam ini maka pada malam ini pastikan bapak kebaikan kita malam ini yang dipandang oleh Allah Allah subhanahu wa ta'ala di ulipi orang masuk ke dalam surga bukan sendiri-sendiri bukan sesuai dengan kalau-kalau punya saja tapi dia aku terjawab dengan meliru dikumpulkan rakyat yang baca di jamaat dikumpulkan satu jamaat masukkan ke dalam surga secara bersama-sama dicari orang-orang yang lain surat berjamaat yang kumpulkan kemudian dimasukkan ke dalam surga secara berjamaat Allah berjanji dalam surat Allah akan masukkan orang yang beriman bertakwa dimasukkan ke dalam surga az-zumarah dengan berjamaat ternyata cili-cili tenikmahnya bukan hanya satu orang yang tak akan dalam satu tahun tapi dimana kita berjamaat dalam kebaikan berkumpul bersama kenapa lagi selalu berikan kita untuk berkumpul berjamaat atau berhubungan karena kadang daripada nilai amal kita tidak sama tak kadang daripada imannya iman berbeda-beda dari kita kumpul di tempat yang sama Allah satukan kita dalam satu kebaikan yang terpapun di sini di sini berkumpul bersama berkumpul bersama agama karena mau menunjukkan daripada bahawa kita terpaksa umat yang cinta kepada Nabi bahawa kita malam kita terpaksa tidak pewa malam saya pernah berdapat dalam satu kita termasuk salah satu yang dipertanyakan yang setelah yang setelah di dalam bubur disoal oleh malam karena Nabi akan diperlihatkan kita kepada si main satu gambar seti gambar kemudian malam bukan lagi bertanya bagaimana pendapatmu bagaimana tanggapan tentang orang ini terkata diperlihatkan adalah sajirul Nabi sajirul Muhammad sallallahu alaihi wa sallam segundi pala dinahayat bagaimana kung nilayat kasarangan rupa kita naman nangatikan kita panggupi sampai di mana kata sampai di mana kacintaan para Nabi manusia yang palidikan singgir oleh Allah sehingga Allah bantakan dunia ini untuk kasing Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dalam sebuah kitab mengalami Allah subhanahu wa sallam menjelaskan kepada Nabi bahwa saya tidak kata wahai Muhammad tidak aku ciptakan diupajan yang sebuluh nabita yang hali wak wak nilidam mubah Nabi Anab alai salam manusia bertahwa di kita ke dalam surga waktu nilidam dua nilidam 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 jauh sebelum Nabi dinam akhir namanya sudah tertulis di dalam sungguh namanya sudah tertulis di Rasul rambut nilidam 124.000 Rasul tidak ada Nabi yang sebanding yang sejajar namanya dengan Allah s.w.t selain Nabi Nidam Muhammad s.a.w. ini raja Nabi Nabi ini nilidam 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 paling mulia ini para Nabi Nabi tertunduk ketika Allah kata-kata dunia ini aku ciptakan wabarak Muhammad kemudian dengan kenal hati Nabi bertanya kepada Allah Muhammad untuk siapa kau menciptakan Muhammad kemudian pengalaman Muhammad mengadah untuk menciptakan untuk menjadi kekasihku khusus menjadi kekasihku Habibullah kemudian di raja Allah s.w.t kemudian semua muhammat kau iya dosi saya ini untuk siapa Allah sendiri bertanya kepada Nabi kita bahwa aku ini Allah untuk siapa untuk ikat dosi yang nasib maka Nabi tertuluk terlebih yang menjawab pengalaman Allah s.w.t hakikatnya kita menjawab menjawab peralatan alamak di kolam berarti nalurungan hukuman dan hukuman dan diri doa hakikatnya dia telah mendapatkan sudut dalam tapi orang yang kehilangan Allah orang yang jauh dari Allah maka sempur dia tidak mendapatkan apa-apa di dunia walaupun dia raya walaupun dia dia orang raya walaupun dia punya sekarang kalangan di dunia tetapi jauh dari Allah jauh dari agama Allah maka hidupnya di dunia pasti tidak akan bahagia wakutur madu setelah kemanyi yang datang kesusahan akan berlahir lagi kesusahan aslinah tapi satu orang yang beriman jadi di noyan yang terahmat Allah SWT Allah jadi karena ketahatannya kepada agama Allah SWT akan masukkan sakina ketenangan dalam hatinya panselah sakina alaih yukiri ibu ini Allah berjanjialah akan memasukkan ketenangan kebahagiaan kepada seorang Allah apapun keadaannya kalau dia orang kaya maka ketahatannya yang membawa dalam kekayaannya dia akan bahagia kalau dia seorang menjawab maka ketahatannya kepada agama yang akan membawa dia bahagia dalam jabatannya makanya dia orang yang tahan dia akan nanti dalam jabatannya dia orang yang beri jabatannya dia tahu kepada Allah SWT kalau dia orang miskin maka bahagiaan dia walaupun di dalam kemiskinan jadi ketahatannya tapi sebaliknya Allah SWT katakan dalam Al-Quran ma'ala da'an dikirinna fa'innalahu ma'isya takdabukah orang-orang yang tak layak hatinya dari mengingati Allah dari mantar hati Allah fa'innalahu ma'isya takdabukah maka Allah akan maksudkan dan susah dalam hatinya sehingga dunia yang dia tidak bisa mempahagiaan dia maka di dunia ini sebelum dia mati dunia akan menjadi musuh pancacipah ini sebelum dia dikalkan dunia ini begitu pun setelah dirantutkan pada hati kemahani yang dipanggil orang yang tidak ada yang mempunyai Allah ilham tetapi coba harta yang kita menanggap harta yang kita menjaga untuk mewujudkan daripada perintah Allah s.w.t harta yang kita menjaga untuk mempengarakan Allah s.w.t patah buah wala ta'ala ya ini kita menjaga api menjaga wain menjaga panah ketul lola kenapa kita sudah belanja ke akhir keakhiran apa saja termasuk berpelajaran untuk kita pakai serana ibadah bahkan motor yang kita hubungkan dengan kerjakan perintah sekali dari parkir depan muslim motor kita di pagi murid itu ada mahal letal ketungan yang tidak mahal letal insyaAllah kendaraan kita itu akan jadi saksikan di padahal kiamat tadi kendaraan di kiamat di kendaraan akhir kemudian mulat dengan sepak mulat pakai kendaraan menyerangkan Allah tadi yang kita belanja di pukul baik sekali ke orang yang kita belanja kepada masjid sebenarnya masjid yang bukuan kita kita yang buku masjid kita yang buku dekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala tanpa kita ini masjid akan hidup agar darah dan makhluk agama akan maju di akhir sama ini walaupun tak buat kita tapi kita berhitung kepada agama kalau dipanggut denger kebiasa ini kita iya kita ini manusia yang terkadang perkara-perkara ini buat di sadari masjid ini tidak bukuan tapi saya bukuan begitu orang yang diberikan kelebihan harta menyumpah memandu kepada pagi miskin anak anak yaki sebenarnya bukan anak yaki yang butuh kepada orang kaya bukan miskin yang butuh kepada orang kaya tapi orang kaya butuh mereka membawa hal-hal orang orang kaya buku membawa hati semuanya sampai akhirat itu peker men berikan mereka pakainya buat mereka tersenyum berikan mereka makanya maka sebagai gaya gaya anak sebagai bagi yang membuat kamu tersenyum nanti berakhir cakdir untuk kemat maka katakan di sini maka Allah ta'ala maka kaya anak 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 wahai anak cucu adam dah hulu aku keninginan kenapa aku tidak memberi pakaian dari suks maka lah maka kaya maka 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 cek bukan kak Allah ilal Tuhan semua semua anak maka kaya maka cek pak miskin anak yatim sungguh pada nasib yang kecil mereka tidur dengan perut yang kosong mereka tidur dengan perut yang lapak Allah katakan pada hari kaya maka adri yang cucu adam malung kaya se bagi dekat pering andri pertanyaan yang sama maka iku anak kaya miskin kelaparan tetang kamu laparan para padanya sebuah pengalaman menurut pulih gunakan sebagai karta sebagian karta untuk beli itu ke salam anak beli itu kehormatan seperti hari ini orang membeli sepertinya di pejabat di orang beli kehormatan sepertinya menempati tanpa yang dihormati oleh orang kalau hari ini kita berpikir menengahkan kemampuan di sejarah ini salah satu kemudian nabi kata orang-orang yang mengisi rahim di waktu pagi pada pada di waktu pagi coba orang yang mengisi rahim makam nabi kata nabi nabi amin sebelum nabi 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 sama yang dia jumpa kepada ketika itu orang-orang yang berkata insyaallah tidak dibatikan oleh Allah sebelum ziarah makam nabi sallallahu 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 tidak sempat tidak lakukan pada hari ziarah makam nabi sebagai apa kecintaan kita kata nabi wawah 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 ini ini ulang-ulang hadis siapa yang mencintaimu maka akan bersama-sama dalam surga orang yang belajar mentahati nabi karena nabi tak sendiri akan beraku dengan syafatnya akan masuk dalam surga bersama dengan nabi sallallahu sallallahu Untuk apa kita selagi? Dan ternyata kalau disini kita sudah berselengkan kali ini Seperti hari ini setiap tahun kita siang Ada juga yang membit aneh Setiap tahun sekali siang Makan orang tua Maikalah berubah Pihak-pihak yang sedikit Kita lakukan lama Kita tidak selagi Pernah tadi pertama Orang yang Menziarai makamnya Nabi Maka Nabi jamin Maka seperti dia jumpa dengan Nabi Seperti Nabi ketika masuk Nah sementara orang yang dikenakan Nabi ketika dia masuk Akan diuluhkan sebagai sahabat-sahabat Nabi Dalam satu anis lagi Nabi saudara Kalau di hari akhirat nanti Di pada masyarakat akan diwakilkan Satu golongan dengan Nabi Mereka ini tergolong Sebagai saudara-saudaranya Nabi Yang tinggalkan Nabi Seperti Saudaranya sahabat-sahabat Bukan kaitan kami ini termasuk sahabat Saudara-saudaramu Ya Rasulullah Maka ada lagi Kalian adalah sahabatku Tetapi keluarga ku adalah orang-orang yang mentaatimu Sementara pada yang tidak pernah berjumpa Coba bayangkan Kata-kata Sementara pada hari ini Ya Aku serta Kata-kata 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 Terima kasih pada hari ini Nabi kita lahir di sebuah 400 tahun tahun lalu 1400 tahun lalu 10 tahun jangan kan berjumpa kerewa-kerewa lagi sahabat Nabi pun kita tidak ketemu tapi kita tidak ketemu tapi pada hari ini berkata daripada pimpinan mereka berkata daripada ajaran mereka para ulama-ulama kita kita belajar-belajar mencintai Nabi kita belajar-belajar mencintai Nabi kita belajar-belajar mencintai Nabi inilah yang dikatakan oleh Nabi akan datang pada satu sama mereka tidak jumpa dengan Nabi mereka tidak pernah melihat Nabi tetapi Nabi maka mereka adalah orang yang pertama akan ditolak di sampaikan Nabi daripada Nabi ya usaha orang-orang yang diberikan pertolongan di syafat atau di gunung pak gunung saya tidak paham persis bahasa hukis dan kesini tahu malam-murah suatu pelanggaran tidak pidara insya Allah maka karena yang undang-undang dia dihukum diri punis setiap tahu dia harus menjalani hukuman tahanan tapi ternyata ternyata ditanggungkan penahanannya anak orang besar angkat yang terkenal atau ada penguasa di satu tempat yang memberikan perhitungan depanannya sehingga ditanggungkan penahanannya dia mendapatkan sempat dan penyaban sehingga ditanggungkan penahanannya anak yang dipercepat rumahnya bukan dia cepat itu juga namanya sempat ruti 40 dari orang besar orang hebat sempat itu kata Nabi dua sempat Nabi sempat itu kata Nabi dua serupa ada sempat Nabi yang sudah masuk surga tetapi di sempat Nabi diolong oleh Nabi sehingga dia akan ke atas kepada surga yang lebih tinggi lagi di sempat di perisai dia akan merasa orang yang cinta kepada Nabi bergembira dengan kelahirannya bergembira dengan kelahirannya Nabi bergembira daripada kecintaan kita kepada Nabi Rasulullah Alhamdulillah jadi diperingati kepada kemudian dan diurugi jadi malam pun amal raja kalau mungkin pada tahun-tahun lalu kita dengar cerama yang kita sambil bercanda-canda di jawa-jawa tidak jadi ayat macam apa-apa kalau sekarang ini bulan yang datang hanya sekali saja dalam setahun ini bulan diperkuasi sepuluh dua bulan yang dilahirkan setahun ini Nabi kita juga yang ajar karena Nabi 12 pulang dalam setahun kenapa kita tahu kenapa kita rayakan pada hari ini karena dia dari kelahirannya pada pelan yang ulangi yang paling awal sepuluh dua bulan dia ulangi Nabi menjadi tempat kelahirannya orang yang paling mulia tempat kelahirannya kekasih Allah subhanahu wa ta'ala bulan kelahirannya pemimpin seluruh Nabi bulan kelahirannya orang yang pertama akan menunjukkan gantinya nanti dalam surga diharapkan Nabi Nabi terdapat masuk ke dalam surga itu dalam surga sebelum yang pertama mengingatkan kakinya di surga adalah Nabi kita kemudian diharapkan sumat sumat terdapat masuk dalam surga mengingatkan kakinya di surga sebelum Nabi Nabi Muhammad juga yang pertama mengingatkan kakinya dalam surga cuma prosesnya tadi seperti ini diangatkan masuk surga dengan berjamaah bukan sendiri-sendiri di negara kemanung ke berdua di dari Bapak Nabi semuanya sebab berdua sebab berdua dia kenapa kita berjamaah pada hari mungkin pernah ada tetangga kita yang dengan kata-kata atau berbuatannya ada sahabat kita salah satu dari jamaah masjid kita yang pernah hilang berbuat kesalahan kita hari ini kita berkumpul dalam satu jamaah kenapa yang diperiksa sudah ditimbang amalnya diperiksa jatakan amalnya maka dia termasuk orang yang layak masuk dan ternyata termasuk namanya yang tertulis dalam salah satu buku surga yang akan bebas ini ini diantara kita disini kita tidak tahu dan ini orang yang pandai cerita agama tidak tahu siapa yang langsung diperima amalnya pada kegiatan maka satu orang ini berindah wadufuri jangan nanti diterima ini dikongan Allah dikongan dikongan diterima wadufuri jangan nanti kemudian masuk lalu ke dalam surga atau maka dia lalu surga maka di Nabi SAW mari yang meninggalkan kakinya di surga sebelum dia berdoa keberadaan dia cari mana orang-orang yang pernah membantunya mana orang-orang yang perlu buat-buat baik kepadanya dia lalu surga jamat-jamat oke bisa jadi kita semua jamat kita disini selamat nanti pada hari Jawa dan saya bangga tahu mungkin dia sering menyamu-nyamu sama suci sana asal pun dia tidak pandai disuruhi mampengnya apalagi disuruh mencerahkan maka itu yang disuruh mencerahkan termasuknya sendiri membicarakan tidak ada niat untuk menggului pada pada sediakan sekolah maka menggului nomin-nomin meruak berbunnah berbunnah pemimpin dari Allah berbunnah sendiri ini satu orang yang diberintah masjid dalam surga maklumnya masuk surga setelah semua orang yang pernah buat baik kepadanya dia akan dipanggil bersama masjid dalam surga eh kok ini mau keuangan ini pastikan ini jaming maka tidak ada jaminan kita tidak bisa menjamin diri kita sepuluh lagi orang-orang selesai tidak diterima maka saat itu diterima maka jamaranya semua akan diterima oleh Allah s.w.t seperti kita selamat kita diberjamaah eh iroh malikah yang napa reses berjana imam maka lu ini baca bagaimana dengan kehusugannya ternyata kehusugannya belum sempurna maka diberi salah satu daripada mahluk ya ya kodih ternyata belum ada yang sempurna maka dia persatuan yang berjamaah mereka berdiri dalam sah diterima solatnya dikali salah orang yang berdiri di dalam sah solat berjamaah untuk itu semuanya yang lebih terima daripada semuanya makbun kira-kira ustaz yang menginggai ustaz maju mentah malih lalu sebuah negara siapa orang orang suamin oleh pergi ma'ber di pertunjuri itu bisa jadi ada orang yang pernah sadar karena nasihat kita kemudian dia masuk surga makhluk yang masuk sebelum memanggil itulah syafat orang orang suamin jadi dua petun berkata sepatnya nabi kita di sana malam ini patah kami memulih pepujitan berdiri selama kalau ternyata kita masih banyak berkurangan dalam mentah di nabi masih ada jalan yang kedua dengan nabi adalah sepatan pertolongannya orang orang suamin jadi dicapak capa itu bisa jadi tidak selamat berkurang pada hari kiamat karena pertolongan mereka maka tidak dirah oleh Allah s.w.t dimana pun yang meranya kita menurut surga merupi dari koyok yang tidak ada tak salah menyingkuk perasaan aman dimana pun yang meranya jadi tidak ada dunia seperti itu bagaimana kita bermajlis berkumpul dalam ketat agama kita termasuk umat yang cinta kepada Nabi s.w.t para para Nabi yang berkari panggala ta'ala maka yang minta untuk ikat nasabah Nabi untuk menjadi Allah Allah sendiri bertanya berkanya kalau Allah itu siapa wahai umat maka panggala ta'ala sendiri malai maka aku ini itu umat yang senantiasa berselawat kepada Allah itu puji luna kita banyak berselawat maka dia akan mendapatkan Allah di dunia setelah dia mati dunia ini bukan tempat untuk menampu tetapi tetapi setelah ketika datang yang kembali makanya yang amat tinggal ini makanya sahabat pas mentuk di dunia jadi cincin pun di balasan daripada setiap amal yang pernah kita kerjakan kalau kekurangannya menjadi sendiri saya mohon maaf kepada yang sebesar-besarnya kepada yang mahas sepanjang saya mohon kita tutup dan terserah ke para majlis subhanallah wa bihani wa nashjaballah ilah 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 wa nashjaballah ilah ilah subhanallah rabbi rabbi lizzat yang amanya sebut wassalam alam salim wa hamd wa barakatuh wa barakatuh wa barakatuh wa barakatuh wa barakatuh